Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ramit Bonsai di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang membuat bonsai cigar jalak teman-teman nah ini kebetulan bonsai cigar jalak ini bergaya panorama teman-teman nah kita lihat kita lebih dekat lagi kebetulan ada bolongan yaitu menurut panorama ini ceritanya ini tebing batu teman-teman lempengan-lempengan begitulah teman-teman bonsai ini sangat keren ya mantap sekali teman-teman modelnya ya ini mungkin tampak depannya dari sini yang bagus ya karena kita lihat dibalik ya teman-teman ini karena dia punya akar seperti ini teman-teman jadi dia lucu ada akar di atas teman-teman kalau buat mungkin kalau muka dari sini menurut kalian itu bagaimana kalau menurut saya sih kurang cocok teman-teman karena bonsai ini dia gak punya batang utama ya juga gak punya akar utama teman-teman jadi kita jadi kita juluki bonsai ini bonsai panorama cigar jalap bergaya bonsai bergaya panorama nah seperti ini teman-teman panorama ini tempat samping begini teman-teman nah ini panoramanya aduh sangat mantap teman-teman juga ada terubus-terubusnya sangat indah untuk bentuknya sendiri teman-teman kita cari untuk bersamaannya apa ya kita cari kacamata untuk ketinggian nah ini kacamata saya teman-teman jadi dia itu pendek teman-teman juga kecil ya lumayan ya kalau menurut kali ini besar juga ya nah ada korek ya nah mantap ya bonsai panorama bergaya tebing lempeng bumi teman-teman ini bonsai bergaya tebing mungkin teman-teman sering lihat ya di tebing-tebing terjal itu seperti ini ada ya nah ini dia bonsainya ya bonsai panorama ini sangat indah untuk tampak atas juga ada lubut-lubutnya uh keren uh banget nah ini ada bolong-bolongannya juga itu teman-teman di atasnya ya uh begini indahnya namanya sebuah seni teman-teman kalau udah seperti ini ya uh udahlah gak usah kita jadi bagus-bagus buat saya yang penting kita suka senang udah kayak apaan tau ya udah kayak tebing lah udah kayak apa tersalah yang penting kita melihatnya udah bagus aja nah kita tampak atas ya kita seolah-olah dari helikopter ya kita lihatnya ya nah begini teman-teman tuh tampak atas awas jatuh awas jadi ngelamun ya teman-teman kalau kita udah ngelihat tebingnya jadi ngelamun pengen manjat tebingnya coba kalian bayangkan nih kalau manjat tebing disini terus kamu cari dongkelan di atas sini kamu mampu gak teman-teman kita cerita sedikit ya tentang inspirasi tebing ini ya misalnya kamu naik nih dari sini teman-teman ya tuh dari bawah tebing ini terus kamu naik ke situ nah tiba-tiba ada sebuah bakalan bonsai cigar jalak disitu kamu dongkel kira-kira dapet gak tuh ya batu itu kamu dongkel wah susah juga ya kayaknya teman-teman nah coba naik lagi ke atas teman-teman ini disini kamu harus punya tambang yang sangat kuat ya untuk naik ke situ wuh indah sekali ya teman-teman ini kita cerita tentang perbonsaian nah begini teman-teman cerita bonsai tebing ya bergaya tebing jadi seolah-olah kita itu mendongkel itu teman-teman jangan sekali-kali di tebing seperti ini ya karena karena hasilnya pun bonsainya pun ini batunya itu sangat besar sekali coba kita dongkel itu bonsai ini bonsai segara jalak kamu dongkel disitu rusak alam juga ya bisa rusak ya jadi kelihatan si tebing itu jadi gak ada pohonnya jelek ya jadinya teman-teman jadi usahakan gitu kalau ngedongkel itu yang jangan yang suka dilihat misalnya kita lihat itu tebing itu bagus sekali itu jangan diganggu ya teman-teman cari yang nyumpet-nyumput yang ngumpet batangnya itu baru kamu dongkel jadi biar gak ngerusak alam seperti itu teman-teman kalau bicara bonsai dengan rambet bonsai nah juga yang batang ini coba kalau kamu dongkel ini dari sini ya tuh ya tebing ini bisa longsor teman-teman ya hasilnya nantinya ya bisa longsor karena penopang kayu itu ya mungkin itu kekuatan tebing itu ya abrasi seperti itu teman-teman nah tetap ya kalau kita mendongkel itu harus di daerah yang aman dari abrasi juga aman kamu naiknya kan coba bayangin naik dari sini kamu harus punya peralatan yang canggih mungkin ya gitu teman-teman sekian aja dulu teman-teman dari cerita bonsai cerita dongkel bonsai cigar jalak ya teman-teman semoga video ini jadi inspirasi semuanya bagi semuanya gitu ya semoga kalian sehat selalu salam bonsai salam satu hobi salam tebing bonsai oh tadi saya belum ada yang lupa ini di di lubang itu kamu ingat teman-teman itu lubang apa kamu jangan sekali-kali masuk lubang situ hati-hati teman-teman disitu ada sesuatu teman-teman yang kamu belum tahu itu berbahaya ya ada alien juga bisa ya oke wassalam rambut bonsai